Terima kasih sudah menonton! 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 Wow! Tepuk tangan untuk Blackpink! Gila ya! Oke! Yang kedua nih pasti kalian tau banget lah! Betul banget! Yaitu BTS dengan Boy With Love! Oh my my mind! Oh my my mind! Asik lah! Jadi selain Blackpink nih, grup yang senang naik down banget yaitu BTS juga berhasil memviralkan lagunya yang berjudul Boy With Love di tahun 2019 gini nih! Dan jika pada tahun kemarin ya ya kan BTS mengeluarkan lagu Idol sebagai lagu andalannya ya kan? Dan di tahun ini tepatnya pada tanggal 12 April 2019, BTS merilis lagu Boy With Love yang featuring dengan penyanyi Amerika yaitu adalah Hellsay! Wow ya! Dan musik video Boy With Love juga berhasil meraih 74,6 juta penonton dalam sehari! Wow! Sehari loh! Sehari! OMG! Hello! Keren banget ya BTS ya! Wow! Kita tunggu aja gimana kah gebrakan-gebrakan lagi dari BTS di tahun 2020 sebelum katanya sih ya Jin nya akan wamil ya! Ya kan? Kita lihat aja apa sih ya mereka akan memberikan yang terbaik sebelum perpisahan lah! Perpisah kayaknya agak sedih ya! Ya pokoknya itulah pokoknya nanti akan kembali lagi lah pokoknya ya! Dan langsung aja kita masukin yang ketiga! Ada my istri-istriku! Waaah! Ada Twice dengan Fancy nya nih! Wuhuuu! Fancy! Youuuu! Oke jadi ini bukan Twice namanya kalo tidak mengeluarkan lagu yang viral ya! Itu adalah powernya dari si Twice ini! Jadi salah satu lagunya itu adalah Fancy yang menjadi comeback pertamanya pada tahun 2019 ini ya! Musik video ini juga bahkan mendapatkan 39,8 juta penonton dalam kurun waktu 24 jam! Luar biasa untuk Fancy satu ini ya! Aduh cinta-cintaku disini menurut aku ya! Ini menurut pendapat pribadi! Dari semua lagu Twice aku paling suka lagu Fancy ini sih! Entah kenapa kayak dapet banget aja sih Twice nya disini! Dan masih lebih dewasa dan lebih apa ya? Lebih asik lah gitu lah! Pokoknya kita tunggu aja Twice di tahun 2020! Semoga Mina pun juga kembali dengan sehat lagi ya! Oke langsung aja yang keempat ada Mamamu dengan Gogo Bebe! Wih ini juga salah satu lagu yang viral juga nih! Tak kalah hits dengan lagu-lagu lainnya nih Mamamu juga berhasil mengebrak dunia Kpop dengan lagu yang berjudul Gogo Bebe! Ya! Kualitas vokalnya yang sudah tidak diragukan lagi nih ya! Dan juga musik yang sangat catchy berhasil membuat lagu Gogo Bebe menjadi salah satu lagu yang viral di tahun 2019 ini! Getoh loh ya! A Gogo Bebe! Oke! Langsung aja yang kelima! Ini dia adalah pendatang baru dari JYP Entertainment Yep! That's right! That's easy! Dengan judulnya adalah Dala Dala ya! Meski baru debut juga nih pada tahun 2019 ini ya! Adik dari Twice ini berhasil mencari ya! Ataupun mencuri juga nih perhatian Kpopers dari seluruh dunia! Dan hal ini dibuktikan dengan lagu debutnya Dala Dala yang berhasil meraih 13,9 juta penonton dalam sehari! Wow! Luar biasa loh! Untuk pencapaian dari first debutnya ya! Easy! Gila! Ceyong apa kabar? Aku sayang keremu Ceyong! Hahaha! Oke lah kalo kayak gitu lah langsung aja kita nonton aja MV salah satu yang masuk viral juga di dunia! Dan pasnya masih Kpop! So this is Blackpink dengan Kill This Love! Dan check this out! Oke balik lagi pasir-pasir di short live Kpop! Pasir sama gue Kabo! Dan seperti yang gue janjikan hari ini ada bintang tamu kita. Nih kedatangan dia yang kedua kayaknya ya! Kedua ya? Kedua bener! Langsung aja please welcome Kim Darling! Yeay! Yeay! Agak hebohnya nih kayaknya udah mau tahun baru. Agak hebohnya ya! Ini Natal campur tahun baru ya kan? Merry Christmas and Happy New Year gitu kan? Ya Merry Christmas and Happy New Year! That's right! Halo Kim Darling! Apa kabar nih? Senang bisa balik kesini lagi! Yeay! Hari ini Kim Darling merelakan hari liburnya untuk datang ke Insert Live Kpop. Sekalian pamer rambut baru! Oh iya! Kan New Year New Hair gitu ya kan? Iya bener-bener. Mirip-mirip siapa nih ya rambutnya nih? Bapak Jukidilin. Bapak Jukidilin ya? Aduh bangkai. Gak enak ya itu? Gak pake bang! Gak pake bang! Kayak aja kalo pake bang pake gue. Bangkai baru cocok. Aduh gimana nih Winnie nih? Apa kabarnya Kim? Mangelnya Kim Winnie. Apa enak? Ya Kim boleh biar kayak orang Korea gitu kan. Ya Kim. Marganya yang disebut ya. Miss Kim. Miss Kim. Jangan Miss Kim. Amit-amit. Amit-amit. Dari the floor jadinya bukan Miss Kim ya kan? Miss Kai. Miss Kai. Eh boleh juga tuh Miss Kai. Kayak nama fansite gitu ya. Iya bener. Oke lah ya jadi ini Kim Darling mungkin belum ada yang tau. Tapi pasti udah banyak yang tau juga ya kan? Mungkin ada yang belum tau disini. Jadi Kim Darling ini adalah salah satu content creator. Di YouTube, Instagram dan lain-lain. Untungnya bukan content creator di Alam Goib. Bahaya. Yang nonton macam-macam lagi. Iya aduh. Langsung kita masuk mungkin insert life horror. Emang ada ya kan? Gak ada. Intral mood gitu ya kan? Iya iya iya. Tapi lagi sibuk apa nih Winnie sekarang? Sibuk kuliah sih kan masa akhir juga. Sibuk kuliah sih kan masa akhir juga. Sibuk kuliah sih kan kan ya? Iya abis baru keluar magang. Baru keluar magang. Baru keluar magang. Tapi tetap walaupun magang 24 per 7 fan girlling. Betul ya. Kalau gak salah nih kemarin nih aku ketemu Kim. Di salah satu ulang tahun Transmedia kemarin ya. Iya. Yang pas ada EXO nya. Iya iya lah. Kemarin ada EXO pasti ada AKU. Iya ada Sopi-sopinya dateng pasti dateng lah ya. Nah kamu kan fans dari EXO nih udah lama ya. Dan kamu juga nih kemarin kalau gak salah apa ya. Ini belum lama ini dateng ya ke Indonesia kan EXO ini kan ya. Apalagi kemarin baru Transmedia nih. Itu gimana perasaannya tuh kemarin tuh? Kayak dia baru ke Indo terus dalamnya. Ayah itu kayak mohon maaf ya Jakarta sama Korea kayak bolak-balik dari Serpong ke Jakarta ya. Itu deket banget gitu ya kan. Dan kayak belom jarak satu bulan tuh mereka udah balik lagi gitu kan. Jadi kayak orang masih kangen-kangen. Eh mereka balik lagi gitu ya. Mungkin itu yang ngebuat apa ya. Kita heran juga karena EXO susah banget dateng ke Jakarta ya. Kayak ya beda level lah ya kan. Bener-bener. Transmedia! Wey! Transmedia! Terima kasih Transmedia. Tapi parah sih pecah abis. Tapi gimana menurut kamu kemarin pas di itu? Kemarin kalau gak salah EXO bawain lagu Obsession pertama kali di luar Korea ya. Itu Indonesia kemarin kan. Yes. Yang kayak bener-bener buat perform itu pertama kali di Indonesia. Jadi kayak EXO Indonesia potutlah berbangga. Betul. Apalagi kamu bisa nonton di TV-TV anda sendiri di rumah gitu. Ya ada sesuatunya gitu. Ada logo TransTV-nya. Ada EXO-nya. Iya kan. Paduannya. Apalagi yang sempet viral itu pilihan para ibu. Pilihan para wanita. Pilihan para wanita. Sika yang sempet ya viral juga ya. Aduh. Tapi kamu sendiri udah berapa kali sih ketemu ESO atau nonton EXO sendiri nih? Di luar. Ya di seluruh kehidupan kamu lah. Seluruh kehidupan gitu ya kan. Udah berapa kali ya EXO yang konser kedua dateng. Yang Jakarta. Terus EXO yang di Malaysia dateng. EXO yang tahun ini di Korea yang exploration tour pertama kali opening kan di Korea. Itu dateng juga. Terus Nature Republic event yang di Jakarta aku dateng juga. Terus yang Transmedia kemarin dateng juga. Semuanya datengin ya. Datengin aja selagi masih bisa. Selagi uang ini masih ada. Betul. Yang penting demi opa-opa ya. Oke. Di pelang punggung nih. Betul-betul. Dan kira-kira nih. Tapi kan kalau kayak gitu ya. Di tahun ini juga nih. Ada highlight gak sih tentang momen kamu sama EXO sendiri nih? Yang paling berkesan banget gitu ya. Yang waktu event press conference itu sih ya acara. Yang tit. Yang tit. Acara kosmetiknya EXO. Acara kosmetik. Kesebut kan tadi di awal. Tapi udah kucap ya sudah lah. Ya udah lah ya. Semoga nanti kita bisa bekerja sama ya. Tidak apa enggak gitu ya. Ya kan mereka jadi brand ambassador-nya gitu kan. Betul. Mereka ada press conference-nya. Terus kebetulan aku dapet Hoki. Di paling depan. Duduknya literally tinggal kayang sampai depan Suho tuh. Influencer. Weeh. Kamu ngomong ah takut bikinin trend. Bener-bener. Tapi gimana sih menurut kamu nih seorang kpopers. Terus di dunia per kpopan di tahun 2020 nanti nih. 2020. Kalau 2019 ini menurut aku kan. Ya kpopers Indonesia tuh lagi menang banyak banget nih. 2019 artis banyak yang dateng. Kayak menurut aku 2020 bakal banyak lagi yang dateng nih. Iya sih. Kayak 2019 ini kayak menjadi ajangnya para apa ya. Para idol kpop. Kayak cuy udah dateng ke Indonesia belum gitu ya. Kayak banyak banget kayak. Oh dateng lagi kayak dulu. Wih dateng lagi dateng. Iya kan sekarang kayak. Oke. Iya dateng lagi. Kayak di group set. Eh Indonesia nggak. Iya iya nih. Tapi kalau gitu di 2019 ini kamu nonton konser apa aja nih. Keseluruhan. Banyak banget ya. Gak banyak-banyak banget sih. Cuman ya lumayan lah. Iya. Kayak EXO. Terus DAY6 itu juga nonton. Banyak sih. Soalnya kan banyak banget ya konser tahun ini. Jadi aku juga udah lupa. Oke deh siap. Kalau kayak gitu ya. Nah kalau gitu buat insertizen. Ataupun kpopers yang ada di rumah. Jangan kemana-mana nih. Kita abis ini akan ngebahas kira-kira nih ya. Kan di 2019 udah banyak banget konser. Kira-kira udah ada bocor-bocoran apa sih konser di 2020 nih. Kejap nabung gitu ya kan. Iya. Kayaknya bakal ada big konser gitu sih. Terutama buat kamu nih. Kayaknya suka banget nih. Apa ini. Kalau gitu jangan kemana pasti tetap di insert live kpop.